Akhir Rasidi, seorang pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, berkeliling kota Palopos setiap hari untuk menjual rambut nenek, jajanan tradisional yang terbuat dari gula potih dan tepung teribu. Ia telah berjualan rambut nenek sejak tahun 2014 untuk menghidupi istri dan dua orang beratnya. Kisah inspiratif Akhir terungkap saat kebetulan ditemui di depan SDN Satolal Bata pada minggu sore. Penghasilan Akhir tidak menentu, terkadang ia merasa kesulitan di tengah harga kebutuhan yang tinggi dan usianya yang tak lagi muda. Namun, Akhir tetap teguh dalam perjuangannya. Ia tak pernah menyerah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di tengah keterbatasan, ia terus berusaha untuk menghidupi keluarganya dengan keringat dan kegigihannya. Dengan semangatnya, Akhir menjajakan rambut nenek yang terbuat dari gula pasir putih, tepung teribu, dan minyak goreng. Meskipun tak jarang ia menerima penolakan dari warga yang menganggap rambut nenek dapat menimbulkan penyakit. Makanya kita jualan begini harus banyak-banyak bersabar, tawakkal, karena banyak hinaan, banyak ejekan begini-begitu. Hina rasanya lah begitu, karena selalu menggendong, rombong begitu di jalan-jalan. Hina rasanya, kami keren kita demi anak dan istri dan keluarga kita mencari risiko yang berkah, halal. Ia percaya bahwa jajenannya terbuat dari bahan alami dan aman dikonsumsi. Tapi tidak dipungkiri jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau berlebihan akan menimbulkan batuk. Tapi ini sebenarnya akan alami bahannya sebenarnya. Tapi juga kadang-kadang banyak orang bilang, mas batuk makan gula biasa, kalau makan sering-sering batuk lah begitu. Rambut nenek yang akhir jual adalah karbanat atau harum manis jajenan tradisional khas asal Indonesia. Harum manis atau rambut nenek yaitu sejenis makanan yang biasanya digemari anak-anak. Disebut rambut nenek karena makanan ini menyerupai rambut nenek yang berwarna putih. Rasanya manis, terbuat dari gula putih yang dipanaskan. Bapak dua orang anak ini mengaku sehari rata-rata dirinya membuat 2 kg gula pasir putih untuk bahan baku membuat rambut nenek. Para pembeli umumnya anak-anak dengan harga yang ditawarkan mulai dari seribu rupiah, sesuai permintaan pembeli. Saya suka makan rambut nenek karena rasanya enak dan harganya murah. Dan saya juga sudah berlangganan dengan emas gitu. Nada Gabriella menggabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.